Assalamualaikum Assalamualaikum Mas, Tompean namanya siapa? Budi Oh salah orang nih Ini katanya namanya Semar Semarang Oh Semarang Soto Semarang Aku tadi bacanya soalnya Makan Soto Mas Semar Oh Soto Semarang Oh Soto Semarang Ini harganya masih sama Rp14.000 Masih Dan kita mau liat nih kuahnya boleh ga? Nih guys Nih kalo Semarangan ya Itu harus ada daun jeruknya nih Ya kan Mas ya? Iya Tuh wangi banget nih Dia kuahnya bening Ya dia kuahnya beningan gini Dan ini paling enak sebenernya tuh disantap pagi-pagi ya Nah ini kalo ini yang kuah beningnya Buat daging guys Wuuuh keguyur semua Oke guys Aku yang ini ya Sop iga sama sop ceker duluan ya guys Iya Mari makan Makasih Mas Budi Untuk isian soto ayam semarang ini mirip dengan soto ayam pada umumnya Dia pakai soun dan juga suiran ayam Kita juga pesen yang pakai ceker guys Dan yang membedakan adalah kuahnya Itu berwarna kecoklatan hasil rebusan kaldu ayam Dan akan menjadikan semua keliatan seger banget Eits buat yang kurang suka makan ayam Disini juga ada soto semarang pakai iga sapi Dan untuk menu ini kalian dapatkan beberapa potongan iga sapi Harganya juga terjangkau guys Daging sapinya juga dipotong-potong seperti ini Ui 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 sebor kuahnya guys Oke guys Sekarang Dimas sudah siap makan Dan ini sudah semeriwing banget Ngehiliwir ya Yang namanya aroma kaldu ayam dan kaldu daging sapi Membunca banget Kita unboxing dulu isian ayamnya ini Jadi dia kasih kita daging ayam Sama ada ceker ya Coba langsung pakai nasi aja ya guys Nah ini aku mau coba pakai sambalnya Sambalnya gokil sih Lihat tuh Rona banget gak sih merahnya Kita racik dulu ya Ala Dimas Dikasih sambal jangan lupa dong Oke Langsung ya Jujur aku lapar banget Dan kalau denamnya soto-soto Aku gak bisa nahan deh pokoknya Seunya lembut disusul dengan isian ayamnya Aduh-duh guys nyoy banget nih Rasa kuah kaldunya tuh bener-bener gurih banget Dan ini tuh bawang putihnya harus banyak Daun bawangnya juga banyak Sama dia pakai yang namanya daun jeruk Jadi ini kuahnya wangi banget guys Oke guys Sebenernya kalau ceker itu spesialisnya lebih kences nabati ya Aku lebih seneng kalau daging ayam Tapi ceker itu kalau di dalam soto Biasanya udah lembut banget Karena dia direbusnya lama banget Sikat semua Kita gerogot cekernya yang super lembut ini Nah guys Serunya juga kalau kita makan soto ayam Ala-ala Jawaan gitu Tolongkapnya banyak banget Yang paling cocok Salah satunya adalah Perkedel kentang Perkedel kentang itu Incaran aku banget kalau misalnya kita lagi makan Biasanya aku makan ini sama tempe Tempenya habis disini Karena kita udah kesiangan Gokil guys Rasa perkedelnya simpel banget Dan enak banget Nyaman di lidah Aman di kantong Asli pas ketemu sama nasi Enaknya makin menjadi-jadi kan Sama sate-sateannya guys Ini ada sate color puyuh Sudah dibacem Jadi agak manis gurih Aku tuh bahagia banget Tinggal di Indonesia Makanannya endul-endul semua Jadi ini kita nyobain Ternyata disini gak cuma ada soto ayam Tapi juga ada soto dagingnya dia ini Ada iganya Jadi lengkap banget Beda loh guys Beda rasanya Kalau yang tadi ya Yang tadi itu Kuahnya itu Gurih asin Si soto ayam tuh rasanya gurih asin banget Berasa banget asinnya Tapi kalau soto dagingnya ini tuh Aku ngerasa ada manisnya sedikit Tapi gak manis banget Ada manisnya sedikit Dan rasanya ya Lebih daging Cuman memang mereka disini kuat banget Sama bawang putih sih Makanya ini soto daging soto ayam tuh Sehat banget sebenernya buat kita Karena mereka rempah-rempahnya tuh banyak banget Dan ini tuh ngehangetin tubuh kita banget Dia memang enak Coba aku racik dulu ya Sambalnya Sambalnya enak banget jujur Biasanya kadang-kadang tempat soto ayam ya Sambalnya gak enak Tapi ini sambalnya enak banget Dan gak terlalu pedes Karena diairin juga sambalnya Wow Abis ditambahin sambal Kuahnya jadi makin merona Dan pedes guys Jujur ya Mas Budi jangan marah ya Jujur Kalau aku disuruh milih guys Aku akan milih soto ayamnya Soto ayamnya menurut aku Bener-bener bikin lapar Uproof banget Catet Di Instagram kita At Bikin Lapar Trans TV Alamatnya ini Mas Budi ya Nasi soto ayam Semarang Tanjung Duren Soto ayamnya gokil Cukup dengan dua puluhan ribu Kalian bisa merasakan Kenikmatan soto iga disini Oke guys Sekarang kita mau cobain makan Pake sate-sateannya Yang masih belum aku sentuh Ini ada Ini sate kulit pake iso ya? Kulitok Kulitok Dupannya apa? Amplah Ujungnya Amplah Ujungnya Amplah Hmm Ini masih segar banget Masih fresh Soalnya ini langganannya banyak Akhasisnya makanannya fresh terus dibikin setiap pagi Guys kalau kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini Follow instagram Bikin Lapar Trans TV Di at Bikin Lapar Trans TV Kalian juga boleh banget ngerekomendasi menu-menu yang pasti harus kita cicip Cus follow sekarang ya